Pak Nasrullah, lalu bagaimana Bawaslu dapat menindaklanjuti kegiatan silatnas ini? Apakah perlu memanggil panitia penyelenggaranya saja? Ataukah cawa pres Gibran yang hadir dan berpidato di situ juga? Begini, karena definisi kampanye tadi yang saya katakan ada peserta pemilu. Ingat loh ya, yang bilang ini bukan saya. Yang bilang ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 35. Menjelaskan bahwa definisi kampanye itu terdapat peserta pemilunya. Nah Gibran itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu apa tidak? Sudah. Kalau dia sudah ditetapkan, berarti wajib dipanggil, dimintai klarifikasi. Itu satu. Yang kedua, apakah ada pihak lain yang ditunjuk sebenarnya oleh peserta pemilu? Ya pasti ada pihak lain lah, itu panitianya kemarin tuh. Mas Asri Anas itu loh, dan kawan-kawan itu. Ya harus segera dimintai klarifikasi, karena pihak lain yang dimaksud di situ adalah dia. Nggak mungkin acara ini terselenggara tanpa proses yang namanya komunikasi, koordinasi dengan peserta pemilunya. Nggak mungkin. Termasuk partai politik pendukung di situ tuh, tidak mungkin. Pasti ada proses komunikasi, koordinasi. Nah, apakah ada visi-visi? Itu yang wajib ditanya. Baik, Pak Nasrullah, singkat saja durasi kita, sangat terbatas Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.